Halo semuanya, hari ini aku mau jalan-jalan ke Peak 2 tapi ke tempat yang gak boleh dimasukin orang jadi ini mumpung pintunya lagi dibuka, aku masuk ke sini jadi ini progress Peak 2 yang belum pernah dilalui orang-orang jadi disini banyak-banyak sekali truk-truk yang lewat disini jadi ini kalau hari biasa, hari libur itu gak boleh masuk sini jadi Peak 2 ini hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk sini nah ini ya progress Peak 2 nah ini lurus, terus jadi Peak 2 itu pantai pasir putih, aku lurus terus yang biasanya dipalang sama satpam ini tadi dibuka pintunya untuk aku boleh lewat mobil jadi aku lurus, terus nah akhirnya sampai disini ini ujung pantai pasir putih ditandai dengan jembatan rainbow jadi teman-teman yang sudah sampai di jembatan rainbow berarti teman-teman sudah sampai di ujungnya pantai pasir putih nah keren banget nih teman-teman pemandangannya wow, sungguh luar biasa ini jarang banyak orang yang belum tahu ya jadi ini tempatnya masih pembangunan tapi sudah 80% sudah jadi jadi bagus banget nih teman-teman tempatnya wow, keren banget ya teman-teman tempatnya jembatan rainbow wow, keren banget ini bakalan viral nih teman-teman nah setelah tadi kita berhenti di jembatan rainbow kita berhenti sebentar di jembatan rainbow tandanya ujungnya pantai pasir putih kita lurus lagi kita naik jembatan lagi dan ini sampai setelah naik jembatan ini ya ini dia naik jembatannya ini kita naik jembatan lagi naik jembatan lagi ini kita sampai ke peak 2 the new Jakarta City-nya nah ini kita naik jembatan lagi jadi ini jembatannya banyak kita naik jembatan lagi jembatan lagi Jakarta City ini bener-bener progress peak 2 ini tanahnya lebar sekali luas sekali luar biasa ini ya peak 2-nya progressnya ya nah ini kita udah turun nah ini dia progress peak 2 disini juga ada proyeknya RANS Entertainment jadi yang tau RANS Entertainment itu punyanya siapa? ya itu dia punyanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beli juga tanah disini beli juga rumah disini juga loh ya nanti ini akan lewat tanahnya RANS Entertainment ya nanti aku tunjukkan ya tanahnya RANS Entertainment ya ini masih lurus terus nah disini ada tanahnya RANS Entertainment nanti nah soalnya ada palang-palangnya ya jadi yang mengisi di the new Jakarta City ini banyak-banyak pengembang bisnis yang ada yang ikut serta dalam progress peak 2 ya ini ya ini Kasablanca ini Fortes ini ada lagi ini itu mitra 10 jadi nanti akan dibangun toko bangunan mitra 10 jadi ini semuanya sudah laku semua ya nah ini dia RANS Prestige nah ini dia tanahnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya ini proyeknya RANS Prestige jadi RANS Entertainment disini ya tanahnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina nanti ada disini teman-teman RANS Entertainment ada di peak 2 ada di progressnya peak 2 jadi keren banget nih teman-teman progressnya peak 2 ini ya teman-teman ya ini tanahnya RANS Entertainment loh ini dia RANS Entertainment RANS Prestige nah itu adalah nah tadi ada tanahnya RANS Entertainment disini juga ada banyak ya teman-teman ya ini progress peak 2 dan New Jakarta City ini ada King Coil jadi ini semuanya tanahnya udah laku loh teman-teman ya ini semuanya tanahnya udah laku udah laku terjual tinggal pembangunannya aja jadi ini bener-bener bagus banget progress peak 2 ini tinggal tunggu pembangunannya jadi ini bener-bener jadi The New Jakarta City ini Farin Kiwi semuanya ada disini komplit semuanya pengembang bisnis ada disini semua bagus banget ini The New Jakarta City bener-bener sangat lebar dan sangat luas ini banyak truk-truk yang lewat disini itu ada Pulau Intan ada banyak banget disini banyak bisnis-bisnis disini bisa banyak banget disini guys nah ini ya banyak banget kan nih luas banget ini masuk kemana kesini ya ke lurus atau belok kalau belok itu masuk ke perumahan ini ada nanti ada juga dibangun S Hardware nah ini juga udah laku jadi ada S Hardware semuanya lengkap disini nanti ada juga PT Bina Karya Prima nah ada juga disini semua tanahnya udah laku ada Lotte Mall nah disini ada Mall juga disini di The New Jakarta City Progress Peak 2 juga ada Mall ada Ranch Entertainment yang tadi itu wow bener-bener ini bener-bener Jakarta City bener-bener bagus banget ini teman-teman lebar banget dan ini lihat lagi ada jembatan lagi ternyata wah lebar banget luas banget tanahnya Peak 2 ini ada jembatan lagi yang tadi tempatnya industri-industri kita masuk jembatan ini ini tempat kita naik jembatan lagi besar banget besar banget bener-bener ini besar banget nah yang tadi tempat untuk bisnis tempat untuk mall-mall untuk pusat kotanya ini tempatnya ini khusus perumahan nah ini perumahan di Peak 2 nya ini ini khusus perumahannya jadi ini perumahan 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 nah kita lurus lagi ini masuk ke distrik bisnis lagi wah ini bener-bener lebar banget luas banget ini ya lebar banget luas banget nah ini nanti disini akan dibangun Sedayu Watertown Mall wow ini besar banget nih Sedayu Watertown Mall ini keren banget nih gambarnya aja besar banget nih ini bagus nih disini nanti dibangun Sedayu Watertown Mall guys ini pasti bagus banget seperti luar negeri nih soalnya dari gambarnya aja bagus banget nih Sedayu Watertown Mall ya kan ini besar banget Peak 2 ini kalau diputerin 2 jam 3 jam gak selesai-selesai ini naik mobil ini diputerin semuanya ini bener-bener luas semuanya luas ini ada Islamic Medical Financial Center ini ada Islamic Financial Center juga wow besar banget nah ini ya puter ada lingkaran besar ini ya wow ini kan Pasir Putih The New Jakarta City wow ini kalau diputerin semuanya gak selesai-selesai ini jauh banget ya dari Pantai Indah Kapuk 1 itu ya naik mobil lumayan jauh nih naik jembatannya udah 5x 5x6x wow besar banget nih ya ini udah masuk Provinsi Banten ya ini udah masuk Provinsi Banten jadi Banten tembus Jakarta gitu ya besar banget nih ya teman-teman ya besar banget ini ini nanti ada juga nih Tove Inn jadi ini semacam apartemen gitu ya nah ada apartemen office wow keren banget ya oke teman-teman sekian dulu channel dari aku semoga bermanfaat buat kalian bye-bye bye 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 selamat menikmati